Intro Baik pemirsa, sebagai salah satu upaya untuk mengumpuk budaya antikorupsi di seluruh elemen Beacukai Kanwil Beacukai Jating 1 mengadakan apel luar biasa dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2021 Kamis 9 Desember 2021 di lapangan Kanwil Beacukai Jating 1 Berikut laporan selengkapnya Kantor Wilayah Beacukai Jawa Timur 1 menggelar apel luar biasa dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2021 pada Kamis 9 Desember 2021 Tema yang diusung pada peringatan Hakordia tahun ini adalah Perkuat budaya antikorupsi, wujudkan Kemenkeus 1 yang terpercaya menuju Indonesia tangguh dan tumbuh Kepala Kantor Wilayah Beacukai Jawa Timur 1, Padmoyotri Wikanto dalam amanatnya mengajak kepada seluruh jajarannya Untuk memperkuat budaya antikorupsi di seluruh elemen kerja Kekan Wil menegaskan bahwa budaya antikorupsi merupakan kehendak mulai dari pimpinan Kementerian Keuangan Hingga pimpinan nasional termasuk di jajaran Direkturat Jenderal Beacukai Menurutnya, integritas merupakan fondasi utama dalam upaya penjagaan korupsi Banyak kerugian yang ditimbulkan dengan praktek-praktek birokrasi yang korupsi Praktek tak terbuji ini juga mengakibatkan investasi terhambat Bahkan tidak akan masuk ke negara yang perilaku birokrasinya cenderung korup Padmoyo menjelaskan bahwa Kanwil Beacukai Jawa Timur 1 Dari tahun ke tahun telah melaksanakan reformasi dan transformasi untuk menegakkan integritas Dengan diadakannya apel luar biasa ini Diharapkan seluruh pejabat dan pegawai dapat menerima dengan baik Dan menjadi agen perubahan menuju Beacukai makin baik Budaya korupsi itu mungkin tumbuh dari sebuah Ada yang sifatnya greedy Memang dia itu tamak gitu ya Ada yang memang karena kesempatan, peluang melakukan hal itu ada Kita coba tutup bersama itu ya Entah itu dari sisi peluangnya Baupun dari sisi sikap manusianya Nah kita berupaya untuk berkolaborasi Ya karena kita meyakini bahwa korupsi tidak bisa Kita berantas dengan sendiri, dengan pasial Nah Kanwil Jawa Timur 1 berupaya berkolaborasi Kepada seluruh pemangku kepentingan Dalam hal ini pengguna jasa kepabianan dan cukai Aparat penegak hukum lainnya TMI, Polri, Kejaksaan Dan masyarakat sendiri Kita coba ajak Sehingga sebuah kolaborasi anti korupsi ini tumbuh Sehingga Masing-masing elemen punya kesadaran Nah ini strategi utama yang kita coba bangun di Kanwil Jawa Timur 1 Sedangkan secara institusional, secara kelembagaan Ya kita berkoordinasi dengan kantor pusat Dengan kementerian keuangan Untuk program-program reformasi Transformasi berkelanjutan itu kita laksanakan betul Jadi tidak ada yang terlewat Kita jadikan program tersebut Bukan merupakan sebuah pekerjaan tambahan Tetapi memang itu built-in di dalam pekerjaan kita Sehari-hari dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dari Sidorjo, Rika Mahanani melaporkan